Komisi 7 DPR RI mendorong PT Sri Rezeki Isman atau SriTex bisa meraih proper gold, mengingat perusahaan sudah berdiri selama 30 tahun, namun masih memiliki proper biru. Ditemui usai pertemuan dengan Pemkap Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Direksi PT SriTex, Direksi PT Rayun Utama Makmur, dan Direksi PT Kenindo Grange Sejahtera dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisya mengatakan, PT SriTex harus maksimal melakukan upaya untuk meningkatkan propernya dengan melewati proper hijau lebih dulu. Komisi 7 DPR RI juga mengkritisi pengelolaan limbah PT Rum karena adanya keluhan dari masyarakat atas kebocoran yang mencemari udara di sekitar pabrik, sehingga pabrik ditutup selama 8 bulan. Itu proper yang didapatkan biru bisa ditingkatkan sampai golden, ya, dan juga Pak Iwan berharap juga memang akan ditingkatkan pada tahun depan, paling tidak hijau sampai gold. Ini adalah salah satu hal yang memang menjadi cita-cita. Anggota Komisi 7 DPR RI Ihwan Datu Adam mempertanyakan, penyebab PT SriTex tidak bisa meraih proper gold, padahal PT SriTex sudah go internasional yang bisa bekerja sama dengan beberapa negara. Dengan usia perusahaan yang sudah lama, PT SriTex seharus melakukan upaya untuk menaikkan proper, setidaknya menjadi proper hijau. Saya lihat kontraknya sudah beberapa negara, ya seharusnya dia harus berpikir untuk menaikkan status itu. Jangan seperti ini, itu, itu terus ya. Berarti LHK ada apa ini? Iya kan? Saya takut ada permainan. Apa kok dia dibiarin gitu loh. Semestinya ya. Dari Jawa Tengah, Trihan Doko, TVR Parlemen melaporkan.